Anak ini menolong seekor lebah. Ternyata lebah ini adalah pangeran dari negeri lebah. Tak lama kemudian ketika si anak berada dalam masalah, pangeran lebah ini membalas budi. Anak laki-laki ini bernama Arthur. Dia memiliki kemampuan sihir, dan bisa menyatu dengan alam. Ketika Arthur sedang bersandar pada pohon, seekor burung menganggap dirinya sebagai batang pohon. Ketika ia menyamar sebagai batu, bahkan seekor serigala liar juga mengira ia adalah sebuah batu. Arthur juga bisa tidur dengan seekor beruang, dan mendapat kalung dari kepala suku. Hari ini anjing Arthur mengunjunginya, anjingnya bernama si Hitam. Ketika ia pulang, menemukan ayahnya menangkap seekor lebah. Karena Arthur alergi terhadap lebah, dan berbahaya jika dibiarkan. Ayahnya berencana menggunakan racun serangga untuk membunuhnya. Arthur buru-buru melepas lebah itu. Kakek dan nenek Arthur pun pulang. Kakeknya memberikan Arthur sebuah kereta mainan. Kemudian Arthur membuat sebuah jaringan transportasi mainan. Membiarkan semut menaikinya untuk transportasi. Ketika ibu Arthur mengetahui hal ini, ia mengambil kereta itu dan melihatnya. Semua semut itu langsung bersembunyi. Kali ini ayah Arthur mengikuti para lebah. Menemukan sarang mereka. Ketika ayahnya mau menghancurkan sarangnya. Ketua suku tiba tepat waktu. Menghentikan ayah Arthur. Jadi ayahnya pulang dan memanggil pemadam kebakaran. Tapi ia dihentikan oleh kakek Arthur. Arthur memberitahu ibunya. Ia ingin mengikuti pesta para minimois. Sudah lama ia tidak mengunjungi mereka. Sudah saatnya bulan purnama lagi. Jadi ia bisa bertemu dengan putri Selena di dunia minimois. Kali ini ayah Arthur berencana membuatnya pergi dari rumah. Tapi sebelum pergi. Arthur menemukan seekor laba-laba. Dan laba-laba ini memberikan Arthur sebuah beras. Tertulis permintaan bantuan di beras itu. Arthur sadar putri Selena dalam bahaya. Dia memberitahu kakeknya. Tapi kali ini dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada kakek dan nenek. Pergi pulang dengan orang tuanya. Ketika mereka melewati pom bensin. Anjing Arthur menyusul. Dia menggantikan tempat Arthur. Arthur diam-diam kembali ke rumah kakek nenek. Mencari kakek. Dengan bantuan kepala suku, ia ingin kembali ke dunia minimois. Ketika Arthur bersiap memasuki dunia minimois. Cahaya bulan tertutup oleh awan gelap. Teleskop kehilangan kekuatannya. Untuk menolong para minimois. Arthur memohon agar kepala suku membantu. Kepala suku berkata ada sebuah cara kuno. Si kepala suku meneteskan ramuan ajaib di kepala Arthur. Dan Arthur menjadi kecil dan memasuki dunia minimois. Dia jatuh ke sebuah klub. Menemui pemilik klub yang bernama Max. Max akhirnya membantu Arthur. Mereka naik mobil. Max menggunakan dua kunang-kunang sebagai lampu mobil. Kemudian menggunakan pesawat kepik miliknya. Dan membawa Arthur ke taman bunga. Pangeran Beta ditangkap oleh prajurit musuh. Arthur mengandalkan Max untuk mengalihkan perhatian tentara Unicorn. Aku harus menolong Beta. Arthur dengan cepat menolong Beta. Ketika prajurit Unicorn menemukan mereka. Arthur dan Beta kabur menggunakan pesawat kepik. Mereka terbang ke basemen kakek Arthur. Tapi diikuti oleh prajurit Unicorn. Arthur menghentikan mereka dengan perangkap tikus. Tiba-tiba tiga ekor tikus muncul di belakang mereka. Mengejar mereka. Di depan mereka ada kipas besar. Arthur melewatinya tanpa ragu menggunakan pesawat kepik. Dan salah satu tikus terjebak. Membuat dua temannya tertawa. Arthur dan Beta melewati kebun. Prajurit Unicorn mulai mengejar mereka lagi. Kali ini prajurit Unicorn mengenai seekor kodok. Dan ditelan. Untuk lolos dari para Unicorn. Arthur membuang kunang-kunang. Karena hilangnya cahaya. Mereka berdua jatuh di atas daun. Kali ini orang tua Arthur buru-buru kembali. Tidak sengaja menabrak seekor domba. Domba ini harus dipanggil domba penyelamat. Karena domba ini sampai merusak mobil. Ketika mereka sampai di rumah kakek nenek. Melihat Arthur tidak ada. Arthur dan Beta bangun. Menemukan diri mereka tertidur di sebuah kepompong. Kali ini kepompong itu terbuka. Mereka mengendarai kupu-kupu itu. Seekor burung sedang berburu di langit. Membuat mereka terjatuh dari kupu-kupu. Sebuah jaring laba-laba menangkap mereka. Ketika mereka sedang melepaskan diri. Semakin mereka bergerak semakin erat lilitan jaring itu. Laba-laba raksasa keluar dari kegelapan. Berniat menyerang mereka. Beta memberi makan laba-laba itu permen. Membuat laba-laba itu jinak. Dan setelah laba-laba itu memperbolehkan mereka menaikinya. Mereka menaiki laba-laba. Dan sampai ke kerajaan Minimois. Rakyat Minimois menyambut Arthur dengan hangat. Arthur bertemu dengan raja. Memberitahu raja ia menerima pesan. Raja berkata bahwa itu bukan pesan dari mereka. Mereka tidak menggunakan beras untuk menuliskan pesan. Tapi mereka menggunakan daun. Raja memutuskan untuk merayakan kedatangan Arthur. Memerintahkan Koki membuat kue yang besar. Ketika Arthur ingin bertemu Putri Selena. Ternyata Putri Selena sedang menghilang. Pintu kerajaan terbuka. Arthur mengetahui Putri Selena ditangkap. Ternyata si jahat yang dikalahkan Arthur dengan bola tenis. Masih hidup dan ingin balas dendam. Pesan meminta bantuan juga merupakan ulahnya. Dia berencana menjadi manusia dengan bantuan Arthur. Ketika Arthur akan menjadi manusia lagi. Si jahat menggantikan Arthur dan kembali ke dunia manusia. Ketika si jahat keluar. Ia bertemu ulat yang besar. Dan ketika ia akan dimakan. Tubuhnya mulai menjadi besar. Ia memakan serangga itu. Akhirnya si jahat mendapatkan keinginannya. Yaitu menjadi dewasa. Dan memulai rencananya menyerang dunia manusia. Aku Shin Hai. Kita akan bertemu lagi.